Oke teman-teman sekalian, angkatan keempat program mini MBA, marketing politik, ini tidak terasa sudah keempat angkatannya, sehingga pemilu presiden baru saja selesai. Hari pemilihan tanggal 14 Februari, timpuh hari, maka pertanyaan terpenting bisa dimulai, yaitu apa lesson to learn, apa hal yang paling penting yang bisa kita pelajari dari peristiwa besar. Tempuh hari pemilu presiden, karena acap kali peristiwa-peristiwa besar itu seperti pilpres itu, dia menjadi ibu kandung dari pengetahuan kita yang baru, termasuk untuk political marketing, marketing politik yang sekarang kita tekuni, dan juga sekaligus ia menguji seberapa efektifkah ilmu pengetahuan kita yang lama, teori-teori kita yang lama, itu bisa menjelaskan dan juga bisa diterapkan dalam pilpres kali ini, maka kita bisa mengevaluasi, bisa mempikirkan, melakukan refleksi atas pilpres ini dengan cara kita mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting, lalu dengan cara menjawab pertanyaan itulah, kita sekaligus menangkapnya dengan perspektif ilmu yang kita pelajari. Misalnya kita lakukan pertanyaan pertama disini yang penting adalah, dalam pilpres kali ini, mengapa Anis dan Ganjar kalah? Mengapa juga Prabowo Gibran itu menang? Nah, namun tentu saja kita menjelaskannya melalui perspektif teori marketing politik, ini berbeda dengan misalnya aneka talk show-talk show di TV, atau aneka podcast-podcast populer, karena ini ada ruang kuliah, kita pun menjawabnya dengan kerangka teori, kerangka pemikiran, dan dengan cara pandang yang sudah dites melalui berbagai riset-riset di berbagai negara. Saya ingin mulai dulu dengan dua slide ini. Pertama adalah ini, slide ini ya. Ini baru saja terjadi, masih hangat, saya mendapatkan penghargaan The Legend Award, karena dianggap telah ikut memenangkan lima kali pilpres berturut-turut, 2004 hingga 2024 ya. Ini kalau kita lihat rentang waktu saja, satu kali pilpres itu lima tahun, kalau lima kali berarti sekitar 25 tahun sudah, saya menyelami dalam inaction, practicality dari teori ini. Nah, mengapa ini perlu dinyatakan? Karena ini menjadi bukti keras, bahwa memang efektifnya ilmu marketing politik, ketika dia diterapkan untuk memenangkan real action pemilu presiden, dan itulah ibu kandung dari semua pemilu itu adalah pilpres, dan lima kali sudah saya menangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perangkat dari teori ilmu marketing itulah yang kita terapkan, slide kedua yang juga saya ingin share, ini buku yang saya tulis, yang saya susun, berdasarkan pengalaman 20 tahun, dan juga berdasarkan pendidikan saya hingga tingkat PhD, mengenai marketing politik. Dengan pengalaman ini, maka segala teori yang ada sebelumnya, saya rangkum kembali, dan sudah diformulakan dalam satu bentuk yang sangat sederhana, 10P untuk marketing politik, teori dan praktik, teman-teman sudah diberikan bahan-bahan dasarnya, sekarang kita menguji, kita menerapkan beberapa dari prinsip-prinsip ini, untuk menjelaskan lima pertanyaan yang akan kita ajukan dalam kuliah ini. 10P di sini, kalau teman-teman ingat lagi aneka videonya, mulai dari P1 Pro Innovation, Public Opinion, sampai akhirnya Political Legacy, bagaimana proses 10P ini kita terapkan, untuk menjelaskan situasi bilpres yang baru saja selesai. Kita mulai dengan lima pertanyaan, tadi pertama sudah kita ajukan, dan menjadi judul makala ini, pertanyaan pertama adalah, mengapa Aris dan Ganjar kalah? Mengapa Prabowo dan Gibran menang? Kedua yang juga ingin ditanyakan adalah, mengapa Jokowi mendukung Prabowo, bukan capres dari partainya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo, pedal dua-duanya sama-sama dari PDIP, tapi mengapa Jokowi kok malah mendukung Prabowo yang dari partai lain? Ketiga yang juga pertanyaan penting, mengapa Megawati mencalonkan Ganjar Pranowo, bukan putrinya sendiri Puan Maharani, bukankah satu legacy dari Bung Karno itu, darahnya mengalir ke Megawati, juga mengalir ke Puan Maharani, Soekarno Presiden, Megawati juga Presiden, mengapa tidak Puan Maharani menjadi Presiden juga, sebagaimana di India misalnya, dari Nehru ke dinastinya, kepada Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, dan lain sebagainya. Ini pun juga perlu kita jawab, dengan cara menjawab ini, kita mengeksplor juga, bagaimana teori-teori yang kita pelajari itu in action. Lalu keempat, ini pertanyaan penting juga, mengapa Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya, padahal juga ada beberapa tokoh-tokoh lain, ketumpartai termasuk di sana, tapi mengapa akhirnya justru Gibran yang dipilih? Nah, kelima pertanyaannya, akankah Prabowo mengajak Kubu Ganjar, dan Kubu Anis ke kabinetnya? Sehingga mereka yang tadi bertarung dalam Pipres, akhirnya sama-sama memerintah, bagaimana dulu Jokowi melawan Prabowo, Jokowi menang, malah Jokowi kemudian mengajak Prabowo ikut dalam kabinet. Apakah ini juga akan diulangi? inilah 5 pertanyaan yang akan kita jawab dengan teori-teori yang kita pelajari. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, mengapakah, apakah gerangan yang membuat Anis Ganjar kalah, dan Prabowo menang? Itulah pertanyaan yang sering didiskusikan, yang paling penting. Untuk menjawab ini, justru saya mulai dengan Bobby Fischer. Ini seorang ahli catur, grandmaster, yang dianggap satu dari pemain catur terbesar, karena dia begitu ahli dalam strategi. Ini kutipan dari Bobby Fischer, ia mengatakan bahwa, jangan melangkah sebelum yakin, itulah langkah terbaik. Jika salah langkah, membawamu pada kekalahan. Ini terjadi dalam permainan catur, tapi juga terjadi dalam pertarungan politik praktis. memang ada banyak langkah di sana, langkah satu, langkah dua, langkah tiga, tapi sebenarnya, semua langkah ini, dia berhimpun dalam sebuah kerangka strategi makro. Itulah yang paling penting. Sebelum kita bertarung, kita rumuskan dulu, strategi makro, yang akan menjadi landasan kita dalam melakukan pertarungan pemilu itu, aneka langkah-langkah selanjutnya, itu hanyalah konsekuensi dari kerangka besar yang kita buat. Berbeda strategi, akan berbeda pula langkah-langkahnya itu. Jadi, hal pertama yang harus kita pikirkan ketika kita bertarung, yang akan ditentukan menang dan kalah adalah, benar atau salahkah strategi makro yang kita susun? Nah, maka ini sila pertamanya. Nah, ketika kita ingin menyusun strategi untuk menang dalam pemilu presiden ini, maka hal pertama yang harus kita baca adalah, presiden yang sekarang ini tengah pemerintah, apakah ia populer atau tidak populer. Mengapa ini penting? Karena inilah cara yang paling simple, cara yang paling mudah untuk kita tahu public mood, untuk kita tahu bagaimana ini opini dan perasaan majoriti pemilih, yang nantinya akan memilih juga, capers-capers yang bertarung itu, dengan cara mengetahui bagaimana mereka menilai presiden yang kini sedang berkuasa, yang saat itu adalah Jokowi. Nah, ini datanya bahwa approval rating Jokowi, yang dinilai dari berbagai lembaga survei, itu tinggi sekali, minta ampun populernya 75-82%. Fakta ini haruslah menjadi dasar pertama untuk kita menyusun strategi makro tadi. Maka kita pun sampai pada ini, inilah prinsipnya, jika presiden yang sedang berkuasa itu sangat populer, maka strategi makro kita, kita susun agar capers kita ini terasosiasi sangat kuat sekali dengan presiden itu. Jika ia sangat populer. Sebaliknya, jika ia tidak populer, terpuruk, tak disukai publik luas, strategi makro-nya adalah, capers yang mau kita bantu itu, yang mau bertarung itu, justru harus menarik jarak, disasosiasi kepada presiden yang sedang berkuasa itu. Maka, dua hal ini yang paling penting, jika presiden sedang populer, maka susunlah strategi capers kita dengan mengambil isu, melanjutkan, meneruskan, mengambil apa yang penting pada presiden sekarang, dan kita ingin mengembangkannya kembali. Tapi jika dia tidak populer, maka yang kita kerjakan adalah isu perubahan, isu peralihan kepada yang lain, karena publik tidak suka pada presiden sekarang. Itulah cara paling mudah menyusun strategi agar kita mendengar apa yang tadi Bobi Fischer katakan, jangan sampai salah langkah sejak langkah pertama. Nah, disinilah kesalahan fatal dari tim Anies Baswedan. Bahwa aneka strategi makronya itu, kampanyenya itu, isu-isu-nya itu, tidak didesain untuk menang, tapi hanya didesain untuk meramaikan saja pemilu presiden yang ada sekarang ini. Tentu saja ini tidak dikerjakan secara sadar. Semua yang bertarung dalam piperis pasti ingin menang, cuma disitu tidak bedanya jika itu disusun dengan mata yang tajam, kita akan tahu bahwa oh walaupun dia begitu keras kerjanya, begitu hebat program-programnya, tapi kerangka makronya sudah ada pada desain yang salah. Nah, ini yang terjadi pada Anies, bahwa strategi makronya, ia menyusun isu perubahan ketika presiden sekarang begitu populernya. Tak ada yang mau perubahan itu. Jadi ibaratnya, fondasi rumah Anies ini, walaupun interiornya, iya-iya sih sebagus mungkin, ya tambahkan begitu banyak aksesori di sana, tapi karena fondasinya ada pada tanah yang salah, yang rapuh, roboh juga rumah itu. Jadi pertama, untuk menjelaskan mengapa Anies Baswedan ini kalah, karena memang sejak awal, sejak langkah pertama, dia memang tidak didesain untuk menang. Ini satu pernyataan yang besar sekali, tapi ini pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berdasarkan teori-teori politik elektoral. Jadi kita tanya sekali lagi, lalu mengapa Anies kalah? Karena memang sejak awal, strategi kampanyenya tidak didesain untuk menang, ia malah mengambil isu perubahan, yang pastilah public mood pada isu perubahan itu tidak banyak. 80% orang suka Jokowi, yang tersisa di luar itu hanya 20% saja, adegan sendiri juga, maka Anies pun dukungannya sesuai dengan hasil quick count, hanya sekitar 20% saja. 24%, 25%, nanti kita tunggu hasil dari KPU. Berikutnya juga, mengapa Ganjar Pranowo juga kalah? Nah kalau Ganjar Pranowo, beda lagi kasusnya, dia kalah karena Ganjar Pranowo itu melakukan satu blunder. Blunder yang fatal sekali, karena ia merubah permainan di tengah pertarungan. Jadi Ganjar ini bisa dikatakan ini adalah kisah tragedi politik elektoral. Mengapa? Karena dia awal-awal, di bulan Maret, April, Mei, karena saya lakukan surveinya, Ganjar pernah nomor satu. Bersama Prabowo, mereka hanya saling mengalahkan saja. Tiba-tiba Ganjar di bulan-bulan November, terutama setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan Gibran untuk menjadi wakil presiden, tiba-tiba Ganjar menyerang Jokowi, kubu Ganjar menyerang Jokowi, bahkan Megawati sendiri mengatakan order baru lahir kembali, itulah blunder pertama yang terjadi dan direkod oleh aneka lembaga survei, Ganjar tadinya tinggi sekali, 35 persen terus merosot ke angka 27, ke 25, ke 21, akhirnya di akhir, ia hanya dapat 16 persen koma saja. Jadi pada kasus Ganjar, kenapa dia kalah? Penyebabnya adalah blunder yang terjadi di tengah permainan. Pada Anis tadi, kenapa dia kalah? Karena dia tidak didesain untuk menang, tentu saja secara tidak sengaja. Lalu mengapa Prabowo yang menang? Nah inilah contoh satu kampanye strategi yang mengambil public mood sebagai caranya. Kebetulan memang saya ikut di sini, saya ikut merumuskan strateginya, walau tentu saja itu datang dari Prabowo sendiri, dari instingnya dalam berpolitik, dia sudah mengikuti Pilpres ini lima kali, ini yang kelima, jika muncul sekali insting politik yang tajam, saya datang dengan data, dan saya katakan, Pak, memang untuk menang ini, teruslah terasosiasi kepada Jokowi karena yang sedang populer sekarang ini, tapi waktu itu, di bulan Maret sampai Juni, sampai September, sampai Oktober bahkan, porsi Jokowi ini terbagi antara Prabowo dan Ganjar, maka strategi kita, kita bikin pelan-pelan pendukung Ganjar ini keluar dari Jokowi, terpisahkan dari Jokowi, sehingga Jokowi semakin dimiliki secara eksklusif oleh Prabowo. Nah, ini datanya, bahwa kita pernah survei dan menunjukkan bahwa mereka yang puas pada Jokowi, itu 80% pemilih jumlahnya, tapi di bulan Juni, hanya 25% saja dari yang puas pada Jokowi ini, hanya 25% yang lari ke Prabowo. Tapi pelan-pelan di bulan Februari, sudah menanjak 60% dari yang puas para Jokowi lari, pergi ke Prabowo. Nah, itulah yang menjelaskan mengapa Prabowo menang, mengapa Anis kalah, mengapa Ganjar kalah, karena awal-awalnya adalah kesalahan strategi atau ketepatan strategi makro. Nah, ini yang pertama-tama para konsultan politik atau mereka yang ingin ahli dalam marketing politik, apalagi jika pertarungannya menang dan kalah, ingatlah ini, ingatlah ucapan dari Bobby Fischer ini, dan saya kemas dalam marketing politik, awalnya, penentunya adalah salah dan benarnya strategi makro yang kita buat. jika strateginya salah, maka semua detil-detil walaupun bagus, tapi jika dia ada di kesalahan ini, ia pun hanya orang bilang terbuang ke laut saja. Nah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, ini pertanyaan juga sama pentingnya, lalu mengapa saat itu Jokowi memilih Prabowo. Padahal bukankah Jokowi itu dari PDIP, dan bukankah PDIP saat itu mencalonkan Ganjar Pranowo. Apa yang terjadi? Maka kita perlu masuk ke dalam satu hal yang sangat penting sekali dalam marketing politik. Bahwa tujuan tertinggi dari pemasaran politik, apalagi ini jika pemilu konteksnya, adalah membangun legasi. Seorang presiden menang dan kalah itu hanya bab-bab awal saja, tapi itu bagian dari buku besar, yaitu membangun legasi dengan cara ia membuat satu program yang besar yang memberi warna bagi masyarakatnya. Tak ada pencapaian yang tertinggi dari seorang presiden, dari seorang pemimpin, Perdana Menteri, Gubernur, siapapun dia, kecuali ia dikenang legasinya, yaitu warisan yang ia tinggalkan di masyarakat, jejaknya yang ia tinggalkan, yang membuat namanya harum, karena program-program besar yang ia buat begitu mengubah masyarakatnya menuju kepada hal yang sangat baik. saya beri contoh di sini, ini contoh empat pemimpin dunia yang menciptakan legasi itu. Pertama adalah Abraham Lincoln dari Amerika Serikat, ia dikenal menghapuskan perbudakan kulit hitam di Amerika Serikat. Ini peristiwa besar sekali, karena waktu itu muda itu di abad 17, abad 18, mereka ada pekerja utama dari sistem industri perkebunan, sehingga sangat tergantung sekali yang punya kebun itu kepada Buddha. Ketika itu dihapuskan, lumpuhlah itu perkebunan itu, akibatnya ketika Lincoln mengatakan mulai saat ini kulit hitam dilarang di jangkaan Buddha, karena mereka manusia yang sama dengan kita, itu lumpuhlah itu Amerika Serikat bagi selatan, dan terjadilah perang saudara. yang mengikuti kebijakan dari Lincoln ini adalah perang saudara yang besar sekali antara Amerika Serikat bagi selatan dan utara selama 12 tahun. Namun kemudian pelan-pelan semuanya baik kembali dan Lincoln meletakkan batu pertama dihapuskannya perbudakan kulit hitam, kulit hitam pun kemudian menjadi warga negara yang setara. Sampai akhirnya akhirnya satu dari cucu kulit hitam itu Barack Obama bahkan menjadi presiden Amerika Serikat. Itu contoh dari legasi Abraham Lincoln sama juga dengan Winston Churchill. Ia pun juga punya legasi di sana bahwa saat itu minta ampun Nazi Hitler itu ingin menguasai dunia, dia ingin jadikan itu dunia ini bagi dari imperium, Nazisme ia kalahkan begitu banyak negara-negara di Eropa sana bahkan di Inggris parlemennya dan rajanya meminta pada Winston Churchill agar berkompromis saja dengan Hitler. Tapi kata Churchill tidak kita harus perang kita harus kalahkan Nazi dan Hitler ini karena kita tidak memilih dunia di bawah fasisme kita memilih demokrasi sebagai peradaban dunia modern dan Churchill pun dengan segala tenaganya ia menghubungi pemimpin di Amerika Serikat ia menghubungi pemimpin di Rusia membuat aliansi tiga negara besar ini dan kita pun akhirnya membaca sejarah Nazisme dikalahkan Hitler pun ditaklukan dan sampai saat ini orang merasa Churchill yang membuat sekarang ini dunia dikuasai oleh demokrasi jika tidak mungkin dunia dikuasai oleh fasisme nah itulah legasi dari Winston Churchill tidak hanya ia terpilih sebagai Perdana Menteri tapi ia bahwa kebijakan yang mengubah dunia yang mengubah negaranya hal yang sama juga dengan Nelson Mandela Nelson Mandela ini ketika ia tumbuh sebagai politisi dan aktivis ia hidup di negara yang upper trade yang mengatakan kulit hitam ini adalah waga negara kelas 2 walaupun majority di Afrika Selatan kulit hitam sepenuhnya didominasi oleh kulit putih nah disanalah Nelson Mandela itu hebatnya dia tidak kalahkan prinsip upper trade itu dia tidak kalahkan para politisi kulit putih itu dengan revolusi berdarah pembunuhan lalu menghabiskan semua sisa-sisa kulit hitam di sana yang ia kerjakan adalah melakukan satu perubahan dengan damai sehingga akhirnya terjadilah itu pemimpin kulit hitam yang diwakili Nelson Mandela dan kawan-kawannya dengan pemimpin kulit putih melakukan satu renegosiasi yang akhirnya mereka memimpin Afrika Selatan secara bersama dan menghilangkan itu diskriminasi kulit hitam di sebuah negara Nelson Mandela pun terpilih sebagai presiden dan sekali lagi yang membuat namanya harum bukan karena dia terpilih sebagai presiden tapi lebih dari itu ia membangun legasi yaitu mengakhiri politik itu contoh legasi sama dengan Bung Karno di Indonesia Bung Karno pun dia legasinya kokoh bukan sekedar ia terpilih sebagai presiden tapi ia menyatukan aneka kekuatan di dalam degeri dalam satu nasionalisme baru yang setingga ini kita jika mengenang Bung Karno kita mengenang nasionalisme persatuan dan kesatuan yang ia wariskan jadi teman-teman kita lihat disini inilah tujuan tertinggi dari pemasaran politik yaitu legasi ini kalau dalam skema kita politik legasi ini dia ada di P10 dari tadi P1 sampai P10 ini ada di P10 ini pencapaian seorang pemimpin karena program atau kebijakan yang dibuatnya yang populer dan memiliki efek yang besar ada di Indonesia karena ini dekat dengan kita mudah kita melihat contohnya legasi Bung Karno misalnya itu adalah satu bentuk persatuan yang ia dengung-dengungkan apa Bung Hatta legasinya kooperasi Pak Harto legasinya Bapak Pembangunan jika Habibi legasinya adalah Habibi yang memulai politik demokrasi di Indonesia nah inilah alasan mengapa akhirnya Jokowi memilih Prabowo karena Jokowi pun ingin membangun legasinya apa legasi Jokowi ini kita dengar berkali-kali ia ingin ibu kota pindah ke Kalimantan ini juga satu gagasan yang besar sekali ketika saya berjumpa dengan Jokowi diundang olehnya untuk bicara saya katakan Pak Bapak sekarang ini ada di momen yang bisa membuat legasi yang penting sekali 50 tahun dari sekarang sejarawan akan menulis siapa saja Presiden Indonesia yang masuk dalam tiga Presiden terbesar di negaranya seperti di Amerika Serikat saya ceritakan kepada Pak Jokowi sejarawan mengatakan tiga yang tertinggi efek besar kepada negaranya di Amerika Serikat itu pertama adalah Lincoln kedua Joshua Washington ketiga adalah Roosevelt Bapak pun bisa masuk ke dalam list tiga atau lima Presiden Indonesia yang terbesar lima mendatang jika ada legasi yang Bapak buat apa legasi yang bisa saya buat kata Pak Jokowi saya bilang Pak salah satunya adalah pindah ibu kota ke Kalimantan itu konkretkan itu letakkan struktur fundamentalnya selesai di era Pak Jokowi masih menjadi Presiden bahwa selanjutnya itu akan dibereskan oleh penerusnya itu hal lain tapi minimal di era Bapak hal ini dikonkretkan sekuat yang bisa mengapa mengapa karena isu pindah ibu kota ini ini sudah terjadi sejak lama sejak Bung Karno tapi tak ada satupun Presiden yang berhasil dari Bung Karno hingga Pak Harto dan ujungnya SBY Pak Jokowi lah yang paling mungkin juga legasi kedua yang bisa dia kerjakan adalah hilirisasi bagaimana Indonesia ini negara yang kaya sumber daya tapi selama ini yang dijual ke luar negeri hanya bahan mentah saja akibatnya murah harganya dengan hilirisasi maka itu awal dari industrialisasi bahan mentah ini haruslah diolah tapi tentu saja tidak semua negara suka dengan prinsip ini negara-negara luar seperti Uni Eropa mereka mengatakan mereka menentang hilirisasi karena mereka inginkan justru produk yang lebih murah dari Indonesia yang tidak perlu diolah bahan mentah saja akibatnya diperlukan strong leader untuk melawan kehendak dunia ini karena juga kita tahu ini adalah real politik tidak semua negara senang kalau Indonesia juga menjadi besar nah itu sebabnya Jokowi memerlukan seorang presiden yang lebih kokoh untuk menurut legasinya itu karena legasi memindahkan ibu kota ini itu tak cukup hanya 10 tahun itu butuh sampai 25 tahun agar dia menjadi tuntas sehingga dengan sendirinya Jokowi harus benar-benar peduli kepada siapa the next presiden yang meneruskannya karena jika yang menang Anies misalnya Anies sudah mengatakan bahwa dia akan merevisi pindah ibu kota itu yang kita dengar karena itulah kita bisa sadari kita bisa memahami mengapa Jokowi memilih Prabowo bukan ganjar karena memang dia merasa Prabowo yang secara subjektif menurut Jokowi bisa melanjutkan legasinya untuk akhirnya terjadi baik untuk pindah IKN-nya itu ataupun untuk hilirisasi dan juga Prabowo juga yang kemungkinan menangnya paling tinggi nah itu menjelaskan mengapa Jokowi akhirnya berani sekali ia menyebrang dari partainya tidak mencalonkan ganjar berhadapan dengan Ibu Megawati dan ia memilih Prabowo karena motifnya untuk membangun legasi itu lebih tinggi ketimbang asosiasinya kepada partainya kepada Ibu Mega dengan sendiri dia ambil resiko itu dan dia tahu bahwa legasi itu bisa diteruskan oleh Prabowo nah itu pertanyaan kedua sebelum saya lanjut ke pertanyaan ketiga keempat kelima apakah ada dulu dari teman-teman pertanyaan supaya terjadi dialog dua arah jika ada saya jawab dulu satu pertanyaan dua pertanyaan jika tidak ada saya lanjut silahkan dulu Ibu Ana diatur silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan langsung saja kompen langsung ditanyakan ya Pak begitu agar terjadi dialog dua arah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya baik Pak Andi lanjut dulu Pak lanjut dulu Pak lanjut dulu oke saya lanjut lagi ya sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga mengapa PDIP mencalonkan Ganjar bukan Terah Bung Karno Puan Maharani Puan Maharani pun tak kalah siap ya Puan itu saat itu ada ketua DPR dia juga pernah jadi menteri pun sudah begitu panjang kiprahnya itu tapi mengapa Ganjar yang dipilih nah jawabannya adalah jajak pendapat atau hasil dari lembaga survei nah ini P3 dari 10 P yang sudah kita susun itu ada P ketiga itu Pulling namanya Pulling ini adalah bahasa populer dari survei opini publik karena ia mencoba merekam suara pemilih dari Aceh sampai Papua yang 204 juta banyaknya itu untuk kemudian disarikan dicarikan apa yang menjadi the heart and the mind of the people mengapa Pulling ini penting dan kita percaya akurat karena saya sendiri pernah mengalami dan ini bagian dari ilmu pengetahuan di luar negeri Pulling ini bagian dari voting behavior yang juga menjadi science social science yang dipelajari nah ini contoh di tahun 2009 2009 saya waktu itu memimpin gerakan pilpres satu putaran saja saya katakan bapak ibu sekalian teman-teman sekalian SBY Budiono akan menang satu putaran saja karena itu pilihlah SBY Budiono karena jika menang satu putaran kita tak perlukan putaran kedua dan bisa menghemat dana sekian triliun dan juga bisa membuat pilpres kita lebih singkat lagi tak perlu selesai nunggu putaran kedua agar pembangunan yang sekarang ini terhenti karena pemilu itu bisa kembali berlanjut dan ketegangan politik yang kita rasakan akibat pilpres ini itu bisa berkurang karena putaran kedua tak diperlukan saya berani kampanye bahwa SBY Budiono akan menang satu putaran saja karena saya punya data saya punya poolingnya yang menunjukkan memang SBY Budiono akan menang satu putaran saja hal yang sama adalah paper sekali ini ini 2024 ini Prabowo melawan Ganjar melawan Anis jika kita lihat di Google 7 hari sebelum hari pencobor sudah katakan bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran saja terbuka lebar karena saya prediksi angkanya nanti mungkin mencapai 58% itu ada datanya di Google sebelum hari pemilihan nah inilah yang penting menunjukkan betapa hebatnya jajak pendapat itu karena ia bisa membantu kita merekam the heart and the mind of the people dan ini sila pertama dari kosong politik milikilah data yang akurat melalui survei opini publik dan ini yang kita bisa jawab mengapa PDIP calonkan Ganjar bukan Puan karena survei menunjukkan bahwa Ganjar yang paling mungkin terpilih sebagai presiden dibandingkan Puan Maharani apalagi itu di bulan-bulan Mei Maret sampai Juni Juli Agustus memang Ganjar masih tinggi sekali belum seperti sekarang sudah merosot ke 16% dulu itu angkanya tinggi sekali bahkan setiap kali melampaui Prabowo apalagi melampaui Anis jadi kita lihat disitu bahwa pertanyaan ketiga tadi mengapa Ibu Mega akhirnya lebih memilih Ganjar Timbang Puan jawabnya adalah karena survei opini publik karena pooling nah ini era dimana survei opini publik membantu pertarungan politik menjadi lebih pasti karena aneka data the heart and the mind dari publik sebanyak 24 juta pemilik itu bisa kita ketahui hanya dengan sampel seribu dua seorang saja yang bisa kita baca didemikannya setiap dua minggu karena survei bisa dikerjakan setiap dua minggu sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan survei inilah kita bisa bertarung melalui ketika kepastian yang lebih tinggi nah kita masuk ke pertanyaan keempat mengapa Prabowo akhirnya memilih Gibran sebagai jawab presnya banyak sekali ketua umum partai lain ada dari Golkar di sana ada dari PKB di sana ada dari PAD ada banyak lagi yang lain kita dengar nama ada Erlangga Hartato ada Erick Thohir ada juga di sana Kofiva dan lain sebagainya mengapa Gibran yang dipilih nah kita masuk ke dalam marketing karena memang dalam marketing ini dia menentukan siapa yang bisa menang dan kalah bagaimana cara membuat orang menang dan kalah dan saat itu Jokowi sudah sangat populernya jadi ketika kita memilih siapa yang akan menampingi kita kita juga sudah berpikir sisi marketingnya siapa yang kira-kira paling mungkin membawa kemenangan kepada kita Jokowi saat itu dia begitu populernya dengan gaya berlusukannya dia melakukan begitu banyak pola-pola yang membuat rakyat merasa dekat dengannya dan alasan itulah yang akhirnya membuat Prabowo memilih Gibran pertama karena Jokowi saat itu sangat populer sekali ratingnya 75-80% dan Gibran itu membawa efek Jokowi asosiasi kepada Jokowi begitu tingginya itu ases yang pertama ases yang kedua juga di samping tadi ini juga Gibran pun membawa banyak sekali pemilih milenial mereka yang usianya itu 40 tahun kebawah dan itu jumlahnya sekitar 50% Gibran satu-satunya wakil milenial yang bertarung dalam Pilpres tidak Prabowo tidak Ganjar Tidak Mahfud Tidak Anis Tidak Muhaymin yang usianya usianya milenial hanya Gibran lah satu-satunya usianya milenial sehingga dia potensial membawa suara milenial yang jumlahnya itu 50% dari populasi jadi pertama tadi adalah mereka yang suka para Jokowi itu 80% populasinya kemudian juga pemilih milenial itu 50% populasinya dan ketiga juga Gibran bisa memecah suara di Jawa Tengah kenapa penting Jawa Tengah ini Jawa Tengah ini memang satu-hatunya provinsi yang menjadi bentengnya PDIP bentengnya Ganjar Pranowo Ganjar menjadi kuat karena disana dia menang telak sekali tapi dengan masuknya Gibran nanti suara Jawa Tengah itu bisa dibelah mengapa? karena Jokowi juga populer di Jawa Tengah ketika Jokowi itu menang Pilpres di Jawa Tengah dia peroleh hanya 77,9% sementara Gajar ketika menang prikada hanya 58,78% adegan sendirinya jika Prabowo ingin menang dalam Pemilu Presiden ingin memudahkan dirinya secara marketing untuk dibantu Gibran lah yang paling mungkin untuk membawa kepada kebenangan itu dibanding calon-calon lainnya dibanding ketum-ketum partai besar lainnya karena Gibran membawa asosiasi kepada Jokowi sangat kuat sekali karena Gibran membawa suara milenial karena Gibran juga bisa memecah suara di Jawa Tengah itu alasannya ini pertanyaan yang kelima akankah Capres yang menang mengajak Capres yang kalah dalam pemerintahan ini Prabowo dari hasil Quick Count sudah hampir dipastikan dia menang nanti KPU pun juga hasilnya akan sama dengan Quick Count pertanyaannya lalu apakah Prabowo akan mengajak Anis atau Ganjar atau kubu Anis dan kubu Ganjar masuk dalam pemerintahan bagaimana Jokowi yang sudah memulai itu mengajak Prabowo masuk dalam pemerintahan nah ini kasusnya bahwa Prabowo kemarin diajak oleh Jokowi setelah selesai untuk masuk ke kabinet dan kita tahu disini PKS yang waktu itu mendukung Prabowo mengkritik ini mengatakan dulu Prabowo itu kompetitor tapi sekarang ini hanya menjadi pembantu saja dari Presiden PKS mengkritik ini namun Prabowo punya pikiran yang jauh lebih kokoh mengapa karena dia tahu bahwa cara ia untuk ikut membangun Indonesia itu lebih terbuka pilihannya jika ada di kabinet dan yang penting lagi jika ia maju pres panggung kabinet jika ia ada di sana itu akan lebih memudahkan dia nah kita lihat sudah terbukti bahwa setelah dia masuk kabinet justru Jokowi mendukungnya menjadi the next calon presiden dan ia pun kemudian terpilih sebagai presiden nah kita lihat disini pentingnya pola mengajak kompetitor untuk kembali berkooperasi kita sebut ini koopetisien kooperasi after competition Jokowi sudah mulai ini ini sebenarnya praktik yang biasa di dunia bisnis kita tahu dalam dunia industri mobil misalnya otomotif itu ada Citroen ada Pichute ada Toyota yang bersaing tapi pernah satu waktu Citroen dan Pichute ini mereka bekerjasama menciptakan satu mesin karya mereka berdua lalu setelah itu mesin itu kembali dipakai oleh masing-masing otomotif itu dipakai oleh Citroen dipakai oleh Pichute untuk kembali bersaing kembali di pasar jadi mereka pada bekerjasama lalu bersaing kembali bersaing kembali kerjasama kembali itu tersebut koopetisien kooperasi dan kompetisien bagus juga ini jika diterapkan dalam politik praktis dan pilpres dan sudah dikerjakan oleh Jokowi dia di tahun 2019 bahkan 2014 juga berkompetisi dengan Prabowo bertara dengan Prabowo tapi kemudian dalam kabinet Prabowo diajak menjadi bagian dari kementerian nah kita juga harap terjadi bahwa Prabowo pun akan mengajak kubu anis dan kubu gajar masuklah pemerintahan dengan mengatakan bahwa inilah pola politik yang bagus untuk Indonesia kita memang bertarung tapi kita bertarung dalam keluarga besar setelah bertarung marilah kita bekerjasama Jokowi sudah membuat contoh itu dulu Jokowi ketika Prabowo lawan saya Jokowi mengajak saya masuk ke kabinet saya masuk sekarang saya menang ketika Prabowo marilah kubu gajar dan kubu anis ikut juga masuk dalam pemerintahan kita pemerintah sama-sama nanti 2029 bertarung lagi setelah bertarung kita kemudian bekerjasama lagi jadi kerjasama dan pertarungan dibuat terjadi berulang-ulang sehingga akhirnya kita bisa berpolitik dengan relax dan jika pola ini terjadi ini juga akan menambah satu wawasan pada kita bahwa tak ada gunanya kita bertarung dalam pemerintahan ini dengan semangat yang begitu keras untuk saling mengalahkan sehingga akhirnya menciptakan polarisasi politik yang keras sekali bahkan juga berujung pada masyarakat yang terkotak-kotak menjadi satu pembelahan yang panjang yang emosional terbentuknya kebencian antara masyarakat ke akhirah perkembangan negara terganggu di sana karena kita melihat bahkan calon-calon presidennya pun ujungnya mereka bekerjasama kembali Prabowo sama Jokowi bertarung keras sekali dan menciptakan polarisasi yang keras sekali tapi kita lihat ujungnya Jokowi dan Prabowo bersatu kembali memerintah bersama kembali nah ini memberikan insight kepada kita jika Prabowo melanjutkan tradisi ini akan pelan-pelan Indonesia akan masuk dalam kultur politik baru yang menjadi contoh dunia ada orang berkata lihatlah Indonesia para pemimpinnya mereka terapkan koopetisi setelah mereka bertarung keras sekali mereka setelah itu bekerjasama dalam pemerintahan mengajak calon yang kalah masuk dalam pemerintahan sehingga polarisasi masyarakatnya menjadi berkurang nah itulah dan kita harap bahwa kita bisa berpolitik dengan relax saja jadi itu Bu Ana pengantar dari saya bahwa 5 pertanyaan mengenai paper sekarang ini kita ajukan dan kita tangkap dengan kerangka teori 10P tidak semua P nya itu kita explore karena memang tidak semua pertanyaan dia relevan tapi minimal ini menjadi contoh betapa teori-teori kita pelajari itu berguna untuk kita jadikan kerangka melihat situasi dan yang terpenting disini adalah pesan terakhirnya itu bahwa kita pun harus memulai ikut menyumburkan pola competition mendorong pemimpin kita berkompetisi sekeras-kerasnya tapi setelah itu kooperasilah begitu samalah jika kita bisa menjadikan ini kultur politik baru bertarung dalam politik atau berpolitik dengan relax relax saja demikian bu ana silahkan jika ada pertanyaan dengan senang hati saya menjawabnya selamat menikmati